Bayangan berdarah jilid 11. Sambil memandang bintang yang bertaburan di langit siauling berpikir, orang Kang Ho paling suka merahasiakan keadaan sendiri gubuk petani tadi sama sekali tiada sangkut pautnya dengan mereka, apa maksud mereka memancing aku memasuki dahulu ruangan gubuk tersebut? Sungguh mengherankan, sewaktu ia masih berpikir perempuan si pembawa jalan yang berada di depan sudah berhenti, sudah sampai harap kalian bertiga suka menunggu sejenak di sini katanya. Melihat dirinya kembali disuruh menunggu dalam hati siauling merasa gusar, HMM entah permainan apalagi yang sedang mereka lakukan pikirnya dalam hati kalau sejak tadi tahu begini aku tak sudi datang memenuhi janji ini, sekalipun dalam hati menggerutu di luar ia masih bersikap sungkan. Gio Klan sebagai seorang gadis yang cerdik lagi teliti mendadak menemukan suatu hal yang mencurigakan hatinya ia merasa si perempuan pembawa jalan itu selalu berusaha menghindari perjumpaan muka dengan mereka ia selalu melengos bahkan waktu bicara pun membelakangi diri mereka bertiga. Timbulah rasa ingin tahu dalam gadis cerdas ini pikirnya. Apakah orang ini mempunyai hal dua yang malu diperlihatkan kepada orang lain mengapa ia selalu melengos dan membelakangi kami? Karena curiga dan tak dapat menahan diri perlahan-lahan Gio Klan mulai bergeser ke samping dan berputar ke arah muka bermaksud melihat bagaimanakah wajah perempuan itu. Siapanya na gadis itu mempunyai kewaspadaan yang tinggi baru saja Gio Klan bergeser selangkah ia sudah bergeser ke samping menghindari pertemuan matu dengan Gio Klan. Aku harap kalian bertiga suka menanti di tempat ini katanya dingin, jangan semelarang pergi atau berlalu sesuka hati anda. Langkahnya dipercepat mendadak ia meloncat ke depan dan melayang pergi loncatannya sungguh lihai sekali bergerak satu tombak telah dilalui dengan enteng. Ehem tidak jelek ilmu meringankan tubuh orang ini puji siauling di dalam hati. Tampak bayangan tubuh perempuan itu bergerak ke depan di dalam beberapa kali kelebatan saja ia sudah lenyap di balik kegelapan. Memandang hingga bayangan perempuan itu lenyap dari pandangan Gio Klan baru berpaling ke arah siauling. Siangkong apakah dalam hati kau menaruh curiga tanyanya setengah berbisik? Ehem aku tidak begitu senang dengan tindak tanduk mereka yang main sembunyi. Banyak perguruan serta partai dalam dunia persilatan yang sengaja bersikap misterius guna menambah kewibawaan perkumpulannya, ini sudah sering kita dengar orang berkata. Sedang orang ini telah terluka parah dan takut ada musuh yang datang menyerang bisa saja mengatur persiapan seketat dan secermat ini. Tapi si perempuan pembawa jalan itu sangat mencurigakan, setiap kali ia berusaha menghindari bentrokan pandangan dengan kita orang, apakah siangkong merasakan hal ini? Tidak salah setelah kau ungkap kembali aku baru teringat hal ini sebenarnya beberapa kali ia berdiri dalam posisi saling berhadapan muka dengan aku, tapi setiap kali pula kena dihindari olehnya. Mungkinkah di atas wajahnya tumbuh suatu penyakit atau cacat sehingga dia malu kalau sampai kita melihatnya? Kata Kiem Lan memberi pendapatnya. Semoga saja apa yang Enci katakan benar aku pun berharap perbuatannya ini bukan disebabkan alasan yang lain. Eh, aku rasa persoalan ini tak akan segampang apa yang kalian sayangkan. Sebaliknya Siauling berpendapat lain setelah ia termenung sejenak. Budak menaruh curiga kalau orang ini pernah saling kenal dengan kita sehingga ia tidak berani berhadap-hadapan dengan kita takut kita mengenalinya kembali ujar Giyok Lan. Siauling segera mengangguk. Dugaan ini ada kemungkinannya benar? Seombari berkata dia merogoh ke dalam sakunya merabah senjata peluru kecil yang ditangkapnya sewaktu ada di dalam rumah gubuk siang tadi pikirnya dalam hati, apakah mungkin dia? Yang dimaksudkan, dia dalam benaknya adalah sinona berbaju hijau yang selalu berada di sisi sinaga sakti berlengan delapan Toa Bok Cheng tapi pikirannya ini segera dipunahkan setelah mengingat si orang yang menderita luka bukan Toa Bok Cheng sendiri. Sewaktu ia masih berpikir mendadak terdengar suara yang nyaring tadi kembali berkumandang datang, saudara bertiga silahkan datang kemari. Siauling segera mendongak dilihatnya sesosok bayangan perempuan berdiri kurang lebih dua tombak dari arah mereka berdiri di tengah malam yang gelap sekalipun Siauling memiliki ketajaman metem. Siauling lebih siapapun gagal juga untuk melihat jelas bagaimana kahraut mukanya dia hanya berhasil merabalekukan badannya serta tinggi badannya yang besar. Giyoklan memang dalam hatinya menaruh curiga begitu mendengar seruan tersebut ia segera menghampiri siapa sangka lawan. Dan sudah sampai di situ baru saja Giyoklan bergerak sejauh satu tombak perempuan itu sudah putar badan berjalan ke depan terlebih dahulu. Maafkan aku terpaksa harus berjalan selangkah terlebih dahulu serunya. Siauling serta Kiem Lam cepat-cepat mengikuti jejak Giyoklan lari ke depan tapi perempuan tadi sudah bergerak empat lima dipal lebih ke depan. Karena maksudnya gagal terpaksa ketiga orang iru menguntil saja di belakang perempuan itu. Kembali mereka melakukan perjalanan sejauh setengah li dan akhirnya tiba di depan sebuah halaman bangungan yang tinggi dan besar tampaknya gadis itu mendorong pintu membuka jalan bagi tamunya untuk masuk ke dalam ruangan. Saudara bertiga silahkan masuk, katanya mempersilahkan. Walaupun di luaran kata dua ini diucapkan penuh kesopanan tapi ia melangkah terlebih dulu ke dalam, gerakannya kali ini cepat dan sebat sama sekali tak memberi kesempatan bagi Siauling sekalian untuk memperhatikan keadaan ruang bangunan tersebut. Setelah menerobosi dua buah halaman luas mereka berputar dan masuk ke dalam sebuah serambi meminjam cahaya bintang yang remang dua kali ini Siauling dapat melihat bahwa perempuan si pembawa jalan itu memakai baju warna serba biru hanya saja bagaimana raut mukanya kembali pemuda ini gagal untuk melihat jelas. Waktu itu perempuan berbaju biru tadi sudah berada di depan sebuah bangunan rumah yang tinggi besar ia berhenti seraya berkata, saudara bertiga silahkan masuk. Setelah membuka pintu kembali gadis itu makin besar rasa ingin tahu yang bergelora dalam dada Siauling bertiga tapi selama ini tak ada sebuah kesempatan pun yang berhasil mereka temui untuk melihat bagaimanakah raut muka orang ini. Kali ini sebelum Siauling melangkah masuk ke dalam ruangan Kiem Lan telah mendahului meloncat ke depan. Siauling mengerti gadis ini tentu takut di dalam ruangan telah dipasang alat dua jebakan karena itu berbuat membawa jalan di depan. Dengan demikian asalkan di depan ada bahaya ataupun serangan bohongan maka yang kena nomor satu bukan Siauling. Melainkan Kiem Lan yang ada di depan sudah tentu saja dengan demikian banyak memberi kesempatan padanya untuk mengadakan persiapan. Cahaya api berkelebat memenuhi ruangan suasana yang gelap. Gulita itu segera diterangi dengan cahaya sebatang lilin. Di atas sebuah pembaringan kayu yang luas dan besar duduklah bersaudara seorang lelaki berbaju kuning yang batok kepalanya dibalut kain putih. Di depan pembaringan kayu berdiri seorang bocah lelaki yang mencoreng pedang di punggung dan membawa sebatang lilin di tangan. Begitu mereka bertiga melangkah masuk ke dalam ruangan si orang berbaju kuning itu segera menghela napas panjang. Saudara bertiga harap suka memaafkan tindakan kami yang keliwat hati dua ini demi menjaga keselamatan terpaksa banyak penjagaan harus kuatur. Aku rasa kalian bertiga tak akan marah bukan? Tidak berani tidak berani bagaimana dengan luka hengtai sudah lebih baik? Keadaan luka sih sudah banyak baik kan terima kasih atas perhatian kalian bertiga. A-A-A-I, kalau Chai Hei sekalian sejak semula sudah tahu bahwa hengtai telah ditolong orang kami pun tak usah datang kemari menepati janji lagi. Saudara dapat begitu pegang janji Chai Hei merasa sangat kagum. Perjalanan hengtai kali ini tentu tak akan kubiarkan sia dua belaka ada sebuah benda berharga. Harap saudara suka terima sebagai hadiah tanda terima kasih. Mendengar ia hendak diberi hadiah si Auling segera tertawa dingin, Hengtai kau jangan salah sangka kedatangan kami bukan untuk minta balas jasa kami hanya merasa khawatir buat keselamatanmu tentang balas jasa apalagi barang berharga. Chai Hei merasa tidak sanggup untuk menerimanya, ia merandek sejenak lalu terusnya. Chai Hei masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Maaf kami tak dapat berdiam di sini terlalu lama dan selamat tinggal. Ia putar badan segera hendak berlalu. Hengtai harap tunggu sebentar seru orang berbaju kuning iru buru-buru. Siauling berhenti dan berpaling. Saudara masih ada urusan apa? Merepotkan cuy jauh dua datang kemari Chai Hei merasa sangat tidak enak hati. Hanya sedikit urusan kecil harap Hengtai jangan pikirkan dalam hati. Tolong tanya siapakah nama besar Hengtai? Tanya si orang berbaju kuning itu lagi lambat. Chai Hei Siauling bagaimana jantungnya digodam dengan sebuah martil besar seluruh tubuh si orang berbaju kuning itu gemetar sangat keras. Kau adalah anggota perkampungan Pek Hoa San Chung. Serunya cemas A.A.A.I., dua hari berselang Chai Hei memang masih menjabat sebagai Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Kata Siauling sambil menghela napas panjang. Tapi sekarang aku sudah berubah jadi musuh bebu yutan orang dua asal perkampungan Pek Hoa San Chung. Apa maksud ucapanmu ini? Alasan dibalik kejadian ini susah bagiku untuk diutarakan hanya yang jelas ucapan dari Chai Hei ini muncul dari dasar lubuk hatiku setiap patah kata adalah kata dua sejujurnya. Si orang berbaju kuning itu termenung sejenak akhirnya ia berkata, Perduli kau adalah anggota dari perkampungan Pek Hoa San Chung atau bukan yang jelas watakmu masih belum kehilangan keperkasaan seorang lelaki sejati. Bicara sampai di situ ia merandek dan berpaling ke arah si bocah yang di sisinya dan bisiknya lirih, Bawa ke sini bungkusan kuning yang ada di samping bantalku dan berikan kepada si Yau Heng ini. Bocah itu menyahut dari bawah bantal si orang berbaju kuning tadi diambilnya sebuah bungkusan kecil berwarna kuning dan diserahkan ke tangan si Yau Ling. Pemuda si Yau tidak langsung menerima bungkusan kuning tadi sebaliknya dengan sepasang metu yang tajam diperhatikannya benda itu dengan seksama. Hei Tai dapatkah kau jelaskan dulu apa isi benda bungkusan kuning itu? Tapi si orang berbaju kuning itu tidak menerangkan sepasang matanya perlahan-lahan diperjamkan dan bersandar di tepi dinding. Sudah cepatlah kau terima serunya lirih, loh oh oh sudah tidak tahan lagi segera harus beristirahat. Selama mengadakan pembicaraan dengan si Yau Ling Ornak itu selalu membahasai diri sebagai saudara tapi kini secara mendadak nada ucapannya berubah. Terpaksa si Yau Ling menerima buntalan kain kuning itu dan ditimang duanya di tangan ia merasa benda tersebut sangat enteng. Belum sempat dibuka buntalan tadi mendadak si orang berbaju kuning tadi sudah berkata lagi dengan suaranya yang berat dan rendah. Jangan dilihat cepat bawa pergi. Mendapat teguran si Yau Ling berhenti dan segera menjerah. Chai Hai akan menurut perkataan saudara. Ia meranda sejenak lalu ujarnya lagi. Tolong tanya siapakah nama Heng Tai bolahkan Chai Hai mengetahui. Sudahlah tidak perlu di kemudian hari kau bisa tahu dengan sendirinya kalian bertiga silahkan cepat-cepat pergi berlalu dari sini. Harap Heng Tai suka baik dua jaga diri. Sesudah menjura dengan langkah lebar si Yau Ling berjalan keluar dari ruangan tersebut. Kiem Lan Giyok Lan menguntil dari belakang Seng Pemuda berjalan keluar dari ruangan itu pula. Belum saja mereka bertiga berlalu sejauh beberapa tombak cahaya lilin yang menerangi ruangan itu sudah padam sehingga suasana pulih kembali seperti sedia kalah gelap. Gulita susah melihat lima jari tangan sendiri. Aai, orang ini sungguh misterius seru si Yau Ling menghela napas panjang. Giyok Lan, Kiem Lan mau menjawab tapi pada saat itulah mendadak terdengar suara yang nyaring dan berat berkumandanga datang. Kalian bertiga harap suka datang kemari. Si Yau Ling tidak berkutik ia teliti dulu suara yang barusan didengar setelah dikenalnya sebagai suara si perempuan berbaju biru yang menghantar jalan. Dan buat mereka tadi pemuda ini lantas berpaling sejenak kepada Kiem Lan. Aku lihat urusan ini ada sedikit kukauai katanya lirih. Agaknya orang yang berbaju kuning ini mempunyai kedudukan tinggi tapi sudah kehilangan kebebasannya. Di samping ia memperoleh perlindungan orang lain juga mendapat pengawasan yang ketat dari orang dua itu sedikit pun tiak. Salah jawab Giyok Lan seraya mengangguk. Mari kita tengok kesana demikian. Ketiga orang itu segera berjalan ke arah mana suara tadi terdengar kurang lebih empat lima tombak. Tempaklah si perempuan berambut panjang itu sedang berdiri menantikan kedatangan mereka di bawah kerdipan cahaya bintang. Angin malam berhembus lewat menggoyangkan rambutnya yang panjang serta mengibarkan ujung gaunnya yang terurai ke bawah. Agaknya tidak mirip Nona si pembawa jalan tadi bisik Giyok Lan kepada Kiem Lan. Yang dibisiki segera mengangguk. Terdengar siyauling mendahem perlahan lalu menegur, apakah Nona sedang menyapa kami sekalian? Panggil aku Hujien, tukas si perempuan berbaju biru itu dingin ia pun berdiri dengan membelakangi mereka bertiga. Siyauling tertegun akhirnya menyapa juga, Hujien. Tidak salah panggil aku Hujien. Hujien menyapa kami sekalian entah ada urusan apa tanya siyauling. Kemudian kalian sudah jumpa dengan dia? HMM, Ornakin bersikap sembunyi dua mendatangkan perasaan misterius bagi orang lain entah apa maksudnya pikir seng pemuda dalam hati sedang diluaran ia menyahut. Maksudnya si orang berbaju kuning itu? Tidak salah dia adalah suamiku ooo, kiranya kau adalah. Mendadak pemuda si siyaul ini teringat bahwa ia sama sekali tidak kenal siapakah nama si orang berbaju kuning itu karenanya ucapan hanya diutarakan sampai setengah jalan saja lalu membungkam apakah suamiku pernah menyerahkan semacam benda kepadamu kembali si perempuan berbaju biru itu bertanya. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain kuning kepadaku. Bagus sekali letakkan bungkusan kuning itu ke atas tanah dan kalian buru-buru berlalu dari sini. Siyauling memandang sejenak bungkusan warna kuning itu dan mengikuti ucapannya meletakkan benda tadi ke atas tanah pikirnya. Kalian adalah suami istri aku rasa berikan kepadamu pun sama saja. Karena berpikir demikian setelah meletakkan benda tadi ke atas tanah ia segera putar badan bermaksud pergi dari sana atau secara mendadak teringat olehnya akan sesuatu hal. Terbayang kembali oleh pemuda ini sewaktu si orang berbaju kuning itu menyerahkan benda tersebut kepadanya jelas air muka maupun nada ucapannya sangat serius dan bermaksud menitipkan benda ini kepadanya. Benarkah perempuan ini adalah istri orang itu ia pun tidak dapat membuktikan jikalau sampai benda berharga ini dirampas orang lain bagaimanakah pertanggungan jawabnya di kemudian hari. Agaknya si perempuan berbaju biru itu merasa bahwa siyauling telah meletakkan bungkusan tadi ke atas tanah mendadak. Pegangnya menekuk tangan kanan secepat kilat bergerak menyambar ke arah bungkusan tadi. Pada saat si perempuan berbaju biru itu mengarahkan tangannya untuk menyambar bungkusan tadi bersamaan waktunya pula siyauling menggerakkan tangan kanannya untuk menyambar kembali bungkusannya. Jarak siyauling dengan benda itu jauh lebih dekat karenanya sewaktu jari tangan perempuan berbaju biru tadi menempel dengan kain bungkusan siyauling sudah berhasil merampas kembali benda itu ke dalam genggaman. Melihat maksudnya gagal si perempuan berbaju biru itu jadi gusar tangannya langsung menyerang pergelangan siyauling dengan sebuah serangan totokan yang gencar. Buru-buru siyauling menarik kembali pergelangannya meloncat mundur lima dipa ke belakang. Perempuan berbaju biru itu sungguh lihai dalam gerakannya merebut bungkusan kunging serta menyerang urat nadi di atas pergelangan sangan pemuda. Ia sama sekali tidak berpaling barang sekejap pun. Setelah siyauling berhasil merebut kembali buntalan kain kuning itu, dengan nada berat segera ujarnya, Caiha tidak bisa membuktikan kalau kau adalah hujian orang itu maaf kalau aku tak dapat memberikan benda itu kepadamu. Kalian tak berakal berhasil membawa pergi benda itu buat apa kamu semua mencari kerepotan buat diri sendiri. Melihat niat yang begitu besar dari si perempuan ini untuk memperoleh bungkusan yang didapatkan dari si orang berbaju kuning siyauling jadi suriga pikirnya, benda berharga apakah yang ada di dalam bungkusan itu agaknya suatu benda yang sangat penting dan berharga. Hujian jangan salah paham Caiha sama sekali tidak berniat untuk mengangkangi benda ini hanya saja Caiha tak dapat membuktikan kedudukan yang sebetulnya dari hujian sehingga susah bagiku untuk menghadiahkan benda itu kepada orang lain dengan demikian gampang. Secara bagaimana kau baru suka percaya aklau aku adalah hujiannya akhirnya si perempuan berbaju biru ini bertanya. Kalau kau benar dua adalah hujiannya mengapa ia tidak suka memberikan benda ini kepadamu sebaliknya diberikan kepada seorang asing yang sama sekali tiada sangkut laut dengan dirinya. Tahukah kamu orang benda apa yang berada di dalam bungkusan kuning itu? Tidak tahu Caiha belum membukanya untuk diperiksa. Kalau kau tidak mau berikan benda itu kepadaku lain kali jangan menyesal ancam perempuan itu lagi. Siauling berpaling dan memandang sekejap wajah Tiem Lan Giyok Lan lalu menghela napas panjang. A-a-a-ai, kalau sejak tadi tahu begini kita tidak seharusnya datang memenuhi janji. Coba lihat bukankah ini yang dinamakan mencari kerepotan sendiri? Urusan sudah jadi begini siangkong merasa murung pun percuma saja mari kita pergi hibur Giyok Lan. Siauling mengangguk setelah menyembunyikan bungkusan tadi ke dalam saku ia putar badan dan berlalu. Terdengar si perempuan berbaju biru yang ada di belakangnya tertawa dingin tiada hentinya. H-m-m manusia goblok yang tak tahu diri ini yang dinamakan mencari bencana buat diri sendiri. Sembilan seorang lelaki sejati tak mau bertempur dengan kaum wanita teriak Siauling pula keras. 2. Chai-hae tak sudi bergebrak dengan perempuan macam kau. Sembari berseru ia percepat larinya ke depan sedang dalam hati berpikir keras. Apakah benda yang ada di dalam bungkusan ini benar 2 merupakan benda mustika yang sangat berharga mengapa ia tidak suka memberikan benda ini kepada istrinya? Sebaliknya diberikan kepadaku seorang manusia asing yang baru dijumpainya kedua kali. Rasa ingin tahu segera menyerang dalam benaknya ingin sekali pada saat itu juga membuka bungkusan yang ada di dalam sakunya untuk diperiksa apa sebenarnya benda yang ada di dalam saku. Tapi akhirnya ia berhasil mempertahankan diri untuk tidak membuka bungkusan tadi dalam sekejap mata, 3-4 li sudah dilalui dengan cepatnya. Saat itu malam sudah kelam kabut dingin melayang dekat permukaan mendatangkan rasa bergidik di dalam badan 4 penjuru terbungkus warna hitam pekat yang tak tembus dipandang. Pemandangan terasa kabur susah melihat benda yang ada beberapa tombak di depan mata. Si Oya agaknya perempuan berbaju biru itu hanya menggertak kita belaka bisik giyoklan lirih. Belum selesai ia berkata mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang. Kalau tahu diri cepat tinggalkan benda itu dan menyingkir dari sini. Suara orang itu berat lagi kasar jelas berasal dari suara seorang lelaki. Hati dua senjata rahasia, bisik siauling kepada kedua orang dayangnya sendan ia sendiri dengan kerahkan kekuatan matanya menengok ke arah mana berasalnya suara tadi. Penaga iwakang yang dimiliki siauling telah mencapai puncak kesempurnaan ketajaman matanya melebih siapapun dalam sekali pandang ia dapat menemukan berdirinya bayangan manusia di balik sebuah pohon kecil di arah sebelah selatan. Ia segera tertawa dingin. Heee heee sebatang pohon kecil mana bisa digunakan sebagai tempat persembunyian tindak tanduk tersembunyi bukan perbuatan seorang enghiong hoohan. Suara tertawa dingin kembali bergema memecahkan kesunyian. Sungguh lihai ketajaman matamu. Sesosok bayangan manusia perlahan-lahan munculkan diri dari balik pohon dan melangkah mendekat. Diam dua siauling kumpulkan semua tenaga murni yang dimilikinya untuk melindungi badan sedang di luar katanya, kita tidak saling mengenal apa maksudmu menghadang jalan pergiku. Ketika itu bayangan hitam tadi sudah menghentikan langkahnya pada jarak 45 dipadi hadapan ketiga orang itu dengan demikian secara lapat dua siauling dapat melihat bagaimanakah raut mukanya. Orang itu adalah seorang lelaki kekar berjenggot sepanjang dada, sebuah senjata tajam tersosen pada punggungnya dan ia memakai seperangkat baju singsat warna hitam. Tampak orang itu mencabut keluar senjatanya yang tersoran di punggung sebalu jarnya dingin. Keadaan kalian sudah sangat berbahaya sekeliling kalian berdiri sudah di kepung rapat dua lebih baik. Dengarkan nasihat baik Chai He dan tinggalkan benda itu ke atas tanah, siapa kau? Soal ini kau tak perlu tahu. Kalau begitu kita pun tak usah banyak bicara lagi. Mendadak orang itu mendengar tertawa terbahak-bahak kalian bertiga sudah terjerumus ke dalam kepungan yang sangat kuat. Buat apa kita orang harus bergebrak macam binatang berkelai? Kalau seseorang harus mati muda sekalipun di kolong langit ada semacam benda mustika yang bagaimana berharga pun juga percuma saja. Selama Chai He paling tidak suka mendengar gertak sambal orang lain, seru siauling dingin. Tidak salah, aku memang membawa sebuah buntalan tapi benda ini bukan hasil mencuri atau membegal dari tangan orang lain. Sedang kini saudara mencekal senjata tajam sembelari menggertak apakah kau ada maksud membegalnya dengan kekerasan. HMM kau anggap aku sedang menggertak kalian jengek lelaki kekar itu dengan nada dingin. Silahkan kalian bertiga memeriksa keadaan di sekitar sini benarkah ucapan Chai He hanya kosong belaka? Sepasang mati siauling berputar keempat penjuru sedikit pun tidak salah di sekelilingnya telah berdiri puluhan sosok bayangan manusia yang sedang berjalan mendekat dengan langkah lambat. Kiem Lan Giok Lan segera mencabut keluar pedangnya siap menyambut serangan pihak lawan. Sebaliknya siauling pun dibikin gusar dengan kejadian ini ujarnya dengan nada dingin. Chai He tidak bermaksud mengangkangi barang milik orang lain tapi sebelum urusan ini dibikin terang Chai He pun tak bisa menyerahkan benda ini kepada cuwi. Kalau seluruh orang bulim macam kalian semua urusan belum dibikin terang sudah gerakan senjata untuk berkelahi HMM. Perbuatan ini sungguh amat memalukan, si lelaki berjenggot itu mendengar tertawa terbahak-bahak. Haa 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 kau anggap kami hendak mengadu jiwa dengan kalian? Kalian menyebarkan diri dari empat penjuru mengepung kami berdiri di tangan pun mencekal senjata tajam. Kalau tidak bermaksud adu jiwa apakah kedatangan kalian hendak membicarakan soal pelajaran agama? Orang dua yang mengepung kalian dari empat penjuru adalah jago-jago kelas wahid dari perguruan kami. Jika lau sampai bergebrak Chai He percaya kalian tidak bakal tahan barang sepuluh jurus pun. Siauling jadi gusar. Soal ini A tidak percaya kalau Cui bersikeras hendak mencoba HMM jangan salahkan aku Siauling akan turun tangan melukai kalian. Lelaki berjenggot itu jadi tertegun setelah mendengar ucapan itu. Apakah kau adalah Siauling yang tersohor di kolong langit tanyanya? Mungkin orang ini salah menganggap aku sebagai Lan Giok Tong tersebut, pikir Seng pemuda dalam hati. Di luar ia mengangguk. Chai He adalah Siauling. Mendadak lelaki berjenggot itu menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri. Seharusnya sejak tadi dapat ku duga kalau orang yang diserahi benda tersebut pasti buka mausia sembarangan. Sinar matanya dialihkan ke atas wajah Siauling dan sambungnya walaupun sudah lama Chai He mendengar nama besar saudara, tapi urusan ini menyangkut persoalan yang penting bagi perguruan kami. Kalau Siaul Tai Hiap tidak suka menyerahkan benda tadi kepada ku terpaksa kita harus melakukan suatu peraturan mati-matian. Kembali Siauling keheranan pikirnya, kalau betul benda itu adalah benda berharga dari perguruan mereka. Mengapa si orang berbaju kuning itu menyerahkan benda mustikat tersebut kepada aku sebagai orang luar? Mengapa orang dua ini tidak langsung meminta benda ini dari tangan orang gitu? Sebaliknya justru menunggu setelah orang itu menyerahkan barang tadi kepada ku mereka baru menghimpun jago-jagonya untuk memaksa aku serahkan barang itu kepada mereka? Semakin dipikir hatinya semakin curiga dan ia semakin berhati dua dalam melayani permintaan orang itu. Terdengar si lelaki berjenggot itu berkata kembali, dengan nama besar Siaul Tai Hiap dalam dunia persilatan aku rasa kau tak akan suka merebut barang milih orang lain di sini. Kami menanti penyerahan barang tersebut kepada kami. Kalau hengtai bisa membawa datang si orang berbaju kuning itu dan mendapat pesan darinya Chai Hai segera akan serahkan benda ini kepada kalian, seru Siaul Ling keras. Lukanya sangat parah dia tidak leluasa untuk bergerak baik kalau begitu mari kita sama dua balik menjumpai dirinya setelah mendapatkan keputusannya bukankah urusan akan segera jadi beres. Air muka si lelaki berjenggot itu berubah hebat. Jadi kalau begitu Siaul Tai Hiap memang ada maksud mencari gara dua dengan kami. Eeei, saudara ini lucu benar ucapan Chai Hai yang mana kau anggap salah? Siaul Ling keheranan. Kembali orang itu tertawa dingin tiada hentinya. Kalau ia rela memberikan benda tersebut kepada kami sudah tentu tak perlu barang tadi diberikan kepada kau. Ehm, ucapan ini sedikit pun tidak salah pikir Seng Pemuda di dalam hati, si orang berbaju kuning itu pun sangat aneh. Ia tidak mau berikan benda tersebut kepada istri atau saudara seperguruannya. Tapi terhadap aku yang baru dikenalnya satu kali sudah menaruh kepercayaan penuh. Aaaaai sebenarnya apa toh isi buntalan ini sehingga memancing perpecahan di antara suami istri dan pengkhianatan dari saudara seperguruan ketika si lelaki berjenggot itu melihat Siaul Ling tidak menjawab tak sabar. Tanyanya kembali, bagaimana pendapat Siaw Tai Hiap? Urusan apa? Kembalikan benda perguruan kami. Sepasang mati Siaul Ling berputar memandang sekejap keadaan di sekelilingnya tampak lelaki kekar yang mengepung dirinya dari empat penjuru pada melotot ke arahnya dengan pandangan gusar, jelas mereka sudah berniat untuk turun tangan asalkan mendapat komando dari lelaki berjenggot itu. Dengan demikian ia pun dapat menarik kesimpulan kalalu barang yang disarahkan si orang berbaju kuning itu kepadanya mempunyai hubungan yang erat dengan mereka. Agaknya si lelaki berjenggot itu sudah tidak kanti menahan sabar lagi kembali ia berteriak, Siaw Tai Hiap sebetulnya kau rela menyerahkan benda itu atau tidak kami sudah tidak kanti menahan sabar lagi harap kau cepat-cepat ambil keputusan. Siang Kong bisik Giyok Lan cepat kepada diri Siaul Ling sambil menggoyangkan pedangnya. Sewaktu orang itu menyerahkan bungkusan tadi kepada Siaw Ya wajah maupun sinar matanya penuh rasa memohon kalau Siang Kong serahkan benda ini kepada orang lain bukankah kau akan menyianyikan harapan orang itu. Ehem, tidak salah, sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah lelaki berjenggot itu katanya. Bila saudara ingin Chai Hai menyerahkan benda ini kepada kalian aku rasa satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh hanyalah mengundang si pemilik benda ini untuk minta sendiri kepada aku. Kecuali berbuat demikian apakah tidak ada care lain yang bisa dirundingkan lagi? Selamanya keputusan yang telah Chai Hai ambil tak pernah diubah lagi. HMM menurut pendapat Chai Hai aku rasa masih ada satu jalan lagi bisa kita tempuh kata lelaki itu dengan nada yang dingin. Ehem, benar kecuali kalian turun tangan merampas dengan kekerasan. Tidak salah turun tangan dengan kekerasan. Kalau saudara merasa punya kekuatan untuk merampas barang ini dengan kekerasan. Nah, coba-coba saja. Kalau Xiao Tai Hiap memang bersikeras tak mau serahkan kembali benda mustika milih perguruan kami terpaksa kami harus berbuat demikian. Sambil menggerakkan senjatanya ia menerjang ke depan terlebih dahulu. Sebelum Xiao Ling turun tangan mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat kiemlan telah mendahului turun tangan pedangnya bekerja keras menyambut datangnya serangan itu. Terdengar suara bentakan gusar bergema dari empat penjuru cahaya sembat lewat bersama dua menerjang ke depan. Telapak kanan Xiao Ling segera bergerak melancarkan sebuah babaran ke depan. Segulung tenaga pukulan menyambar lewat memaksa dua orang yang menerjang terlebih dahulu kena didesak munduk ke belakang. Pedang panjang giyoklan mulai bergebrak menangkis datangnya serangan musuh dari arah barat sedang dimulut ia berseru. Kiranya pada saat ini Xiao Ling masih memikirkan haruskah ia mengembalikan benda yang berada dalam sakunya kepada orang ini dan sama sekali tidak berniat untuk turun tangan. Setelah mendengar seruan kiemlan mendadak pikirannya jadi tersadar kembali pikirnya, sedikit pun tidak salah sekalipun tidak serahkan kembali barang ini kepada mereka. Kaki tak pun tak ada harganya bergebrak dengan mereka. Karena berpikir demikian sepasang telapaknya melancarkan serangan berantai bentaknya gusar, siapa berani menghadang perjalananku akan kubunuh mati segulung angin. Taupan menggulung keluar menerjang buka sebuah jalan mundur. Pedang giyoklan dengan menggunakan jurus huteh tuwihau atau bertiarap di tanah mengejar angin memaksa mundur dari orang pengepung hingga terdesak ke belakang ia. Setiap pertama dua meloncat terlebih dulu meloloskan diri dari kepungan. Tangan siau ling pun segera diayun dengan Tianbi Henggong atau kuda langit terbang di angkasa memaksa lelaki berkenggot itu menarik kembali senjatanya. Kiemlan cepat lari, seru pemuda itu cepat. Dengan pedang melindungi badan kiemlan segera enjotkan badan meloncat sejauh 7-8 dipak ke depan. Sepasang telapak tangan siau ling membabat berulang kali menahan serangan gabungan ia pun berkelebat lewat dari sisi badan lelaki berjenggot itu. Gerak-geriknya sebat dan gesit menanti lelaki berjenggot itu menggerakan senjatanya kembali siau ling sudah berada beberapa tombak di luar kalangan. Di sebelah sini lelaki yang mengadakan pengepungan dari empat penjuru sudah pada bubuaran untuk bersama dua mengejar kedua orang dayang itu cahaya golok berkilauan di tengah malam yang buta. Melihat keganasan orang dua itu mengejar musuhnya timbul suatu pikiran dalam benak siau ling pikirnya, Kalau tidak kuusahakan untuk melukai salah seorang di antaranya mereka tak akan tahu diri dan mengejar terus-menerus bila sampai begini pertarungan ini akan berlangsung tiada hentinya. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh petoh tenggong atau delapan langkah mencapai di langit dia berkelebat ke depan mengejar kedua orang dayang tersebut sedang jari tangannya secara diam. Dua melancarkan serangan dengan ilmu jari siau wai loo sinci. Suara jeritan kesakitan bergema di tengah malam buta seorang lelaki kekar yang mengejar terlalu dekat dengan kedua orang dayang itu mendadak roboh ke atas tanah. Menanti dia dapat melihat jelas siapakah kena dibabat serangan goloknya tak sempat ditarik kembali sebuah lengan kawan sendiri kena dibabat putus jadi dua bagian. Karena kelambatan ini siau ling berhasil mengejar kedua orang dayang tersebut sepasang lengan bekerja keras satu mencekal kiem lan yang lain mencekal gak lan dengan mengepos nafas berkelebat ke depan. Walaupun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang dayang ini tidak sempurna tapi mereka memiliki dasar yang baik ditambah pula siau ling menyeret mereka berlari kecepatannya makin keras lagi. Dalam sekejap mati mereka bertiga sudah meninggalkan para pengejar sangat jauh sekali. Kembali ketiga orang itu berlari selama seperminum teh lamanya kemudian siau ling baru melepaskan kedua orang dayang itu dan menghela nafas panjang. Aai dimanapun di dalam dunia kangau penuh dengan persoalan dua walaupun di antara kita tidak saling mengenal tanpa sebab berkelahi juga dengan orang lain. Siang Kong justru karena kau bersikap terlalu baik dengan orang lain maka banyak kerpotan datang menempel pada dirimu serunya. Mengapa justru orang baik yang banyak ditempel kerpotan? Siau ling keheranan. Urusan ini sangat gampang untuk dijawab kalau siang Kong berwatak licik dan banyak akal maka sekalipun kita bisa menjumpai si orang tua yang terluka parah, belum tentu kasuka mengadakan janji dengan dirinya pada malam ini. Ehem, ucapanmu Ahmad Chengli. Setelah terluka parah ia pun tahu kalau keadaannya sangat berbahaya, sambung Gioklan lebih lanjut sambil tersenyum. Wajah siang Kong ramah dan bersih hal ini membuat orang itu segera dapat meraba apabila siang Kong adalah seorang yang dapat dipercaya. Aaaa, sungguh aneh sekali orang-orang yang kita jumpai pada malam ini kalau bukan istrinya adalah anak buahnya setelah berada di dalam lingkungan yang penuh dengan perlindungan berlapis. Keselamatannya tentu terjamin sekali tapi mengapa ia telah menyerahkan benda itu kepadamu? Bukankah ucapannya ini mirip dengan sebuah benda terakhir tapi mirip pula ia sudah aturkan sebuah pertempuran sengit buat kita? Maksud orang itu sungguh membuat aku jadi kebingungan. Justru maksudnya terletak dalam soal ini, kata Gioklan, ia tidak mau serahkan benda itu kepada istri maupun anak buahnya. Hal ini disebabkan dua alasan yang kuat. Ehem tidak ku sangka kau adalah seorang cuhek perempuan yang cerdik dan banyak akal apa yang kau maksudkan. Siang Kong jangan keburu memuji dahulu budak masih tak tahu benarkah apa yang kau ucapkan ia tertawa manis dan sambungnya. Orang itu memberikan benda tersebut kepada Siang Kong kalau kita bicarakan dari maksud yang pertama ia ingin mengalihkan bencana ini kepada orang untuk menyelamatkan jiwa sendiri agar istri serta anak buahnya tahu kalau benda itu sudah diserahkan kepada orang lain akan membunuh dirinya pun tak ada gunanya. Bagus sekali lalu bagaimana dengan alasanmu yang kedua? Alasan yang kedua adalah si orang berbaju kuning itu tentu sudah merasakan maksud dua jahat dari istri serta anak buahnya maka di dalam keadaan jengkelia berikan benda itu buat Siang Kong. Siang Kong selaki emlan dari samping benda apakah yang ada di dalam buntalan tersebut mari kita buka untuk memeriksanya. Tidak bisa jadi benda ini bukan milik kita apa gunanya kita lihat benda milik orang lain? Tapi orang itu sudah hadiahkan benda ini kepada mu ujar Giyok Lan sambil tertawa setiap saat Siang Kong bisa membukanya untuk diperiksa apa isi sebenarnya dari bungkusan tersebut. Siang Ling termenung beberapa saat kemudian ia mengangguk. Tidak salah jika ku tinjau dari nada ucapannya orang ini memang bermaksud menghadiahkan benda ini kepada ku. Tangannya segera merogoh saku mengambil keluar benda itu dan diangkatnya ke atas tapi karena cuaca yang gelap tak berkata kembali. Kabut terlalu tebal dan udara sangat gelap tidak jelas buat kita untuk menelitinya mari kita cari tempat untuk berteduh kemudian baru kita periksa lagi. Setelah pergaulan yang akrab selama beberapa hari ini terutama sekali menanggung sengsara bersama-sama jarak antara majikan dan budak di antara mereka bertiga sudah semakin menipis. Budak segera membawa jalan kata Giyok Lan cepat segera melangkah terlebih dahulu ke depan. Sia Wuling Kiyom Lan mengikuti dari arah belakang. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian sampailah mereka di depan dusun petani setelah memperhatikan sebentar suasana di sekeliling sama Giyok Lan berputar ke sebelah barat kembali mereka berjalan beberapa ia sehingga akhirnya tiba di depan sebuah kuil. Hehehe bagaimana kau bisa tahu kalau di sini ada sebuah kuil tanya Sia Wuling kepada gadis itu sambil tertawa. Giyok Lan tersenyum. Menurut ingatan budak kebanyakan kuil terletak di sebelah barat dusun oleh karena itu budak dengan memberanikan diri menjalankan dugaanku tersebut dan ternyata sedikit pun tidak salah di sini ada sebuah kuil. Sungguh lihai ingatanmu benar dua cermat puji Sia Wuling perlahan-lahan ia melangkah masuk di dalam kuil tersebut. Kuil yang menyembah dewa bumi ini sangat kecil sebuah rumah sederhana hanya bisa memuat empat lima orang saja. Mari kita periksa apa isi bungkusan kuning itu seru Giyok Lan cepat ia segera membakar robor sebagai penerangan. Sia Wuling menurut ia merogoh ke dalam saku mengambil keluar bungkusan itu dan membuka kain kuning pembungkusnya. Tampaklah di dalam bungkusan tadi terletak sebuah kotak kayu yang terbuat dalam bentuk sangat indah di atas penutup kotak kayu itu terukir seekor burung elang yang sedang mementangkan sayapnya ukiran itu sangat hidup dan indah luar biasa. Di bawah ukiran burung elang terukir pula beberapa patah kata, siapa yang mendapat benda ini ia akan menjadi pemimpin yang mulia. Membaca beberapa patah tulisan yang kecil tapi indah itu Sia Wuling segera berseru dalam hatinya. Oh oh sungguh besar romongan orang itu. Ia segera membuka kotak kayu tadi di dasar kotak beralaskan sutra di atas sutra terdapat sebuah kunci terbuat dari tembaga. Di bawah sorotan cahaya obor tampaklah beberapa patah kata terukir di atas kunci tembaga itu. Kunci cadangan pembuka istana terlarang. Begitu membaca tulisan di atas tadi hati Sia Wuling tergetar sangat keras pikirnya, banyak orang dengan susah payah dan sekuat tenaga berusaha mencari anak kunci istana terlarang siapa sangka tanpa membuang banyak tenaga aku Sia Wuling berhasil mendapatkannya. Tapi sebuah ingatan kembali berkelebat dalam benaknya. Aha tidak benar pikirnya kembali. Di atas kunci tembaga ini bukankah terukir kata dua. Anak kunci cadangan istana terlarang ini mengartikan kalau di samping kunci ini masih ada sebuah anak kunci yang asli. Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara ringkikan kuda memutuskan jalanan pikiran Sia Wuling. Dengan sebat giyoklan memadamkan api obor yang ada di tangan. Sia Wuling pun bersamaan waktu nua menutup kembali kotak kayu itu kemudian disembunyikan ke dalam saku. Terdengar suara depan kaki kuda makin lama semakin mendekat dan akhirnya berhenti di depan kuil kecil ini. Suara seorang lelaki yang kasar dan berat segera bergema memecahkan kesunyian di tengah malam buta. Ah 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 ah. Di sini hanya terdapat sebuah kuil kecil. Benar aku dapat melihat jelas cahaya api tadi berasal dari tempat ini. Ujar seorang yang lain dengan suara yang nyaring ke kanak-kanakan. Mungkin matamu sudah kabur kenapa loohu tidak menemukan sesuatu apapun kata seorang yang ngelin dengan suara serak tua. Tidak aku dapat melihat cahaya api itu dengan sangat jelas sambung si bocah dengan cepat. Kalau kalian tidak percaya ya ah ah sudahlah aku tak bisa memaksa. Sudah, suah tak usah ribut dua lagi tuh kasih orang yang pertama dengan suara berat dan kasar. Mari kita masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Aduh uh uh celaka diang dua pikir siau ling di dalam hati. Kuil ini hanya seluas beberapa depah saja mana bisa digunakan untuk bersembunyi kelihatannya jejak kami bakal kunangan. Giyoklan dengan sebat menarik ujung baju kiemlan mereka berdua secara terpencar suara langkah kaki manusia berjalan mendekat seorang lelaki berbaju serbah hitam muncul di depan pintu. Ketika itu siau ling masih belum mendapatkan suatu care yang bagus untuk menghadapi orang-orang itu tapi ia pun tidak ingin membiarkan jejaknya diketahui orang lain sambil mengepos nafas badannya dengan mendatar segera melayang naik ke atas wuungan rumah. Ternyata kewaspadaan lelaki kekar itu sangat tajam begitu kakinya melangkah ke dalam pintu kuil mendadak ia berhenti dan mencabut keluar goloknya yang terseoran di punggung. Siapa bentaknya keras? Kiranya gerak gerik siau ling sewaktu melayang naik ke atas wuungan rumah dilakukan terlalu buru-buru ia tidak memperhatikan kalau ujung bajunya bersuara sewaktu terampok angin. Kiem Lan Giok Lan walaupun menempelkan seluruh badannya di atas dinding tembok dan berusaha mengecilkan badannya tapi berhubung ruangan kuil itu terlalu sempit asalkan lelaki tadi mengalihkan sinar matanya ke kiri kanan maka ia akan menemukan kalau di situ berdiri dua orang manusia yang sedang mengawasi dirinya. Cuma sayang seluruh perhatiannya sudah terhisap oleh bunyi ujung baju siau ling yang tersampok angin barusan ia alihkan sinar matanya ke atas patung dewa di depan meja sembahyangan beserta kedua belah sisinya. Pada saat ini hari belum terang tanah kabut masih sangat gelap membuat suasana dalam ruangan kuil itu makin suram untuk beberapa saat lamanya lelaki kekar itu tak sanggup memandang elas pemandangan yang ada di dalam ruangan kuil itu. Bagaimana terdengar si orang tua dengan suaranya yang serak itu menegur apakah dalam kuil benar-benar ada orang? Lelaki berbaju hitam itu mendehem perlahan. Agaknya aku mendengar suara seseorang sedang bergerak jawabnya lirih. Kuil ini sangat kecil tidak lebih dari luar sebuah ruangan kamar. Kalau ada sesuatu benda seharusnya dapat dilihat dengan jelas kata si orang tua itu lagi agaknya si lelaki berbaju hitam itu merasa jengah, dengan langkah lebar ia segera melangkah masuk ke dalam kuil. Sejak permulaan Giyoklan sudah bikin persiapan, jari tangannya dengan disertai tenaga penuh menyentuh ke depan tepat mengarah jalan darah orang itu. Sejak mendengar suara ujung baju tersampok angin dari siauling tadi lelaki itu menyilangkan goloknya di depan dada bersiap sedia terhadap bokongan musuh, ia tidak menyangka kalau dari arah belakang ada seseorang yang mengancam. Tidak bisa terhindar lagi badannya tertotok dan badannya roboh ke atas tanah. Tapi sebelum ia sempat roboh Giyomlan dengan sebat sudah meloncat keluar tangan kanan mencengkeram badan lelaki itu sedang tangan kiri menerima goloknya yang terjatuh ke tanah. Semua perbuatan ini dilakukan cepat tenang tanpa menimbulkan sedikit suara pun, bagi orang yang ada di luar sama sekali tidak akan menduga kalau di balik ruangan kuil sudah terjadi suatu perubahan. Ketika lama sekali tidak ada jawaban kedua orang yang ada di luar kuil mulai menaruh curiga terdengar si orang tua itu menegur dari ruangan kuil. Eeei, bagaimana keadaan di dalam kuil tangan kirinya segera mencabut keluar goloknya yang terseoran di punggung sedangkan tangan kanannya mengambil keluar sebatang suocu piau dan disambit ke arah pintu kuil tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Giyomlan yang waktu itu bersembunyi di balik pintu kuil karena lama tidak mendengar ada sedikit suara pun tak sabaran ia melongok keluar. Siapa nyana baru saja kepalanya melongok separuh mendadak serentetan cahaya tajam berkelebat masuk ke dalam. Buru-buru Giyomlan menarik kembali badannya sambil menempelkan badan ke atas dinding tiba-tiba senjata rahasia tadi dengan cepat berdesir lewat dari depan wajahnya. Traaang, dengan menimbulkan suara nyaring senjata rahasia tadi tepat menghajar di atas sarca kuil. Giyomlan meloloskan pedangnya siap meloncat keluar dari kuil untuk menghadapi orang itu atau secara tiba-tiba sesosok bayangan manusia menerobos keluar. Gerakan orang itu sangat cepat luar biasa jelas dia adalah siauling yang tak dapat menahan sabar lagi. Segera teriaknya cemas, siangkong jangan lepaskan mereka barang seorang pun dengan kencang badannya ikut meloncat keluar kuil. Waktu itu siauling sudah bergebrak dengan orang itu walaupun si kakek menceka golok di tangan tapi pada saat ini kena didesak hebat oleh serangan dua gencar siauling, kekalahan hanya merupakan kejadian sekejap match lagi. Sinar match Giyoklan berputar mendadak di suatu tempat beberapa tombak di hadapannya tampak sesosok bayangan manusia sedang meloncat naik ke atas kuda tunggangannya, dengan cepat ia mengitari siauling mengejar ke depan. Walaupun ia tidak tahu siapakah ketiga orang gini tapi dalam hati gadis ini pun tidak ingin ada seorang pun di antara mereka yang berhasil meloloskan diri. Ketika orang yang ada di atas kuda itu melihat Giyoklan mengejar tentang buru-buru ia ceplak kudanya untuk melarikan diri. Giyoklan tidak mau kalah, ia pun mengepos tenaga melakukan pengejaran dari belakang dalam sekejap metu ia sudah mengejar sejauh lima tombak lebih. Mendadak terdengar ujung tersampok angin melayang lewat di atas kepalanya sesosok bayangan manusia, bagaikan seekor burung elang menyambar lewat ke atas tubuh orang itu dan mencengkeram orang tadi dari atas punggung kuda. Dengan cepat Giyoklan memburu ke depan sekalian melancarkan sebuah totokan menotok jalan darah orang tadi ujarnya sambil tertawa, siangkong ilmu gerakan apakah demikian cepatnya? Ilmu langkah lengpeopo. Giyoklan segera cengkeram orang gitu ke atas dan diperiksa wajahnya ternyata orang ini hanya seorang bocah berusia 4-15 tahunan ujarnya sambil tertawa. Entah dari manakah datangnya ketiga orang ini kita harus memeriksa keadaan mereka. Dengan langkah lambat dua gadis ini kembali ke dalam kuil. Waktu itu Giyomlan sudah menyeret badan si orang yang menggeletak di luar kuil masuk ke dalam ruangan Giyoklan pun segera melemparkan badan bocah itu ke sisi tubuh dua orang lainnya. Siangkong silahkan kau mulai bertanya kepada mereka, bisik Giyoklan lirih. Siauling segera menggeleng. Lebih baik kau saja menanyai dirinya. Giyoklan segera ayunkan pedangnya ke atas wajahnya ketiga orang itu kemudian membentak keren. Aku berharap kalian suka menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya kalau ada sepatah kata saja merupakan kata dua berbohong asal ketauanku cabut nyawa kalian. Sekali tabok ia bebaskan jalan darah yang tertotok di tubuh lelaki berbaju hitam itu tapi sekalian kakinya melancarkan sebuah totokan menghajar jalan darah yang sian hiatnya. Kau jawab terlebih dahulu serunya. Lelaki berbaju hitam itu menghela nafas panjang. Kami sedang melakukan perjalanan malam sewaktu lewat di tempat ini mendadak menjumpai cahaya lampu api di dalam kuil dan berjumpa dengan kalian bertiga. Siapa nyana kena ditangkap semua kalau cuma segampang ini aku pun tak perlu pertanyaan kepada kalian. Tukas Giyoklan cepat nona apa yang ingin kau ketahui baik aku bertanya satu pertanyaan kau jawab satu jawaban kalian berasal dari partai mana? Kami adalah jago-jago gelandangan dalam dunia persilatan tidak punya partai tertentu tapi seharusnya mempunyai seorang pemimpin. Bukan kata Giyoklan sesudah berpikir sebentar untuk menjawab pertanyaan ini bagi kami sih tidak mengapa. Tapi terlebih dahulu Chai He harus menanyakan satu persoalan dulu dengan diri nona. Bagus sekali bukannya aku yang bertanya kepada kalian justru kalian yang ingin bertanya lebih dulu dengan kami. Chai He harus mengetahui dahulu asal-usul nona kata lelaki berbaju hitam itu cepat. Kalau kami merasa bahwa pertanyaan TSB harus kami jawab tentu akan kami katakan seadanya. Kalau tidak seharusnya bicara sekalipun nona banyak bertanya juga percuma saja lebih baik sekali tusuk mencabut nyawa kami. Bagus? Bagus. Nah, kau boleh bertanya. Nona termasuk golongan mana? Giyoklan termenung sebentar setelah itu sambil menuding Xiaoling katanya dia adalah Kongju kami. Sedang kami kakak beradik sengaja menemani Kongju kita untuk berpesiar menikmati pemandangan alam jarang sekali kami berhubungan dengan orang dua bulim. Tolong tanya siapakah nama siangkong kalian ini? Giyoklan menengok sekejap wajah Xiaoling kemudian jawabnya siangkong kami si Xiaol. Walaupun gadis ini adalah seorang yang cerdik tapi bagaimanapun juga tidak berpengalaman dalam soal dunia persilatan sehingga tanpa terasa ia sudah membuka rahasia sendiri siangkong siapa nama selanjutnya. Giyoklan jadi serba salah teringat persoalan Xiaoling menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa Sanjung. Yang sudah diketahui oleh seluruh jago yang ada di kolong langit kalau mengutarakan nama Xiaoling maka lelaki ini pasti akan menganggap mereka sebagai orang dua perkampungan Pek Hoa Sanjung. Oleh sebab itu untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup untuk menjawab pertanyaan itu. Chai Hei Xiaoling mendadak terdengar Xiaoling menjawab. Lelaki itu jadi kegirangan setelah mendengar nama tersebut serunya oh 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 kiranya kau adalah Xiaotai Hiap Chai Hei sudah lama mengenal namamu. Tidak berani tidak berani buru-buru Xiaoling merendah walaupun dengan alis berkerut. Sudahlah kalian tak perlu pura dua bersikap kenal dengan siangkong kami cepat katakan asal-usul kalian. Terhadap apa yang dikatakan Giyoklan si lelaki tersebut tidak ambil gubris sembari memandang wajah Xiaoling ujarnya. Xiaotai Hiap sudah lama kami mencari kau tidak disangka setelah berkelana hingga sepatu robek tak ketemu kini berjumpa tanpa sengaja. Kalian mencari aku tanya Xiaoling tercengang bukankah Xiaoling, Xiaotai Hiap? Chai Hei benar adalah Xiaoling kalau begitu tak akan salah lagi mendadak Xiaoling teringat kembali akan Lan Giyoktong yang menyaru sebagai dirinya segera ia menggeleng mungkin kalian bukan mencari aku, yang kau cari adalah Xiaoling yang lain. Giyoklan mencegah pemuda ini berkata demikian, tapi sudah terlambat. Xiaoling telah mengucapkan kata dua tersebut. Lelaki berbaju hitam itu kelihatannya tercengang sebenarnya di kolong langit ini ada berapa orang yang bernama Xiaoling serunya yang ku ketahui di kolong langit saat ini ada dua orang yang bernama Xiaoling. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya? Eee, kau orang kenapa sih bersikap begitu cemas? Tegur Giyoklan dingin kalau ada urusan katakanlah secepatnya buat apa sendat-sendut tidak mau berterus terang. Terhadap tegoran serta makian Giyoklan kepada dirinya ini si lelaki berbaju hitam itu tidak ambil gubris kepada Xiaoling kembali tanyanya cemas, di antara dua orang Xiaoling ini apakah ada perbedaan yang satu palsu yang lain asli? Benar yang satu palsu yang lain asli. Lalu ka Xiaoling yang palsu atau Xiaoling yang asli aku adalah yang asli. Ketika Giyoklan melihat mereka berdua saling bercakap dua bagaikan terhadap dua orang sahabat karib saja hatinya lantas berpikir. Sungguh mati, masa memeriksa tawanan macam menghadapi sahabat karib saja kalau bicara begini kan seperti dua orang yang kongkau sambil minum marak. Baklah, akhirnya terdengar si orang berbaju hitam itu berseru Xiaoling percaya perkataanmu. Urusan apa kembali Xiaoling kelihatan tertegun Xiaoling mendapat titipan seseorang untuk menyerahkan sepucuk surat buat tai hiap. Hei, kalau ada perkataan cepat diutarakan, bentak Giyoklan dengan nada gusar. Kalau ada barang cepat keluarkan, bicara lambat dua macam gadis perawan saja, sungguh membuat hati orang tidak sabaran. Dari dalam sakunya lelaki berbaju hitam itu mengambil keluar sepucuk surat dan diserahkan ke tangan Xiaoling. Harap Xiaop tai hiap suka membaca dulu surat ini, kemudian kita baru berbicara lagi sembari menerima surat tersebut. Diam dua Xiaoling merasa curiga pikirnya, entah siapakah ia menulis surat ini dan apapula yang ia tulis dalam surat ini? Mengapa orang itu bisa saling berkenalan dengan aku Xiaoling? Ia mengerti dirinya baru saja terjunkan diri dalam dunia persilatan orang yang dikenal masih belum banyak jelas. 80% surat ini adalah ditujukan kepada Lan Giyoktong yang menyaruh nama dirinya. Walaupun dalam hati berpikir demikian tapi di hati ia sukar menahan rasa ingin tahu yang bergolak dalam dadanya kepada dayangnya. Ia segera berbisik, Giyoktong, coba usahakan memasang sebuah lampu. Giyoktong melirik sekejap ke arah lelaki berbaju hitam itu kemudian ujarnya dengan suar dingin. Kalau kau bermaksud menatur siasat agar aku memasang lampu guna mengundang bala bantuan HMMM ini berarti kalian mencari jalan mati buat diri sendiri. Walaupun dia menaruh curiga kalau lelaki berbaju hitam ini sedang menyusun suatu rencana ia pun tidak berani membangkang perintah dari Xiaoling. Terpaksa dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah korek api dan membuatkan sebuah hobor. Setelah cahaya api menerangi seluruh ruangan Xiaoling pun segera menunduk untuk membaca sampul surat tersebut terbaca olehnya. Beberapa patah kata surat ini ditujukan untuk Xiaoling. Sehabis membaca tulisan itu, Giyoktong segera menggoyangkan tangannya memadamkan kembali obor tersebut. Siang Kong, siapa yang menulis surat itu kepadamu? Tanyanya entahlah aku sendiri juga tidak tahu. Apakah tak kelihatan? Biarlah kita baka dulu isi suratnya. Siang Kong jangan bertindak gegabah di dalam dunia persilatan permainan macam apapun ada. Biarlah Buddha menanyakan dulu asal-usul surat ini kemudian baru ambil keputusan. Xiaoling pun pernah mendengar cungl sampek membicarakan soal kelicikan serta bagaimana bahayanya suasana dalam dunia persilatan karena itu ia pun tidak banyak bicara lagi. Setelah Giyoklan tidak mendengar suara penolakan dari Xiaoling ia pun segera berpaling ke arah lelaki berbaju hitam itu. Siapa yang menulis surat ini? Tanyanya dengan sinat metah, tajam lelaki berbaju hitam itu memperhatikan wajah Giyoklan lalu jawabnya ragu-ragu titipan seorang nona. Seorang perempuan. Benar seorang nona. Dalam anggapannya setelah Giyoklan mendengar ucapan ini tentu akan marah dua oleh sebab itu ucapan tadi tidak berani diutarakan secara terus terang. Si apakah perempuan itu tiba-tiba Xiaoling menukas Cai Hei hanya tahu ia sedat. Bagaikan kena dimartil dengan sebuah palu besar seluruh tubuh Xiaoling tergetar keras sehingga tak kuasa lagi badannya mundur sempuyongan. Agaknya Giyoklan merasakan pula getaran hati Xiaoling yang sangat keras dengan cepat ia cekal pergelangan kanan Xiaoling raterat. Siang Kong kenapa kau tanyanya lirih aku sangat baik kau tak usah khawatir. Sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah lelaki berbaju hitam itu tanyanya lagi pada saat ini nona Giyok berada di mana? Nona gak sudah beritahu kepada kami bahwa semua urusan sudah dijelaskan dalam surat itu asalkan kami sekalian dapat memberikan surat ini kepada Xiaoling urusan akan beres. Apakah hubungan kalian dengan nona gak mengapa ia suruh kalian luntang lantung ke sana kemari untuk menghantarkan suratnya saja? Cai Hei sekalian pernah menerima budi pertolongan dari nona gak dan menyanggupi pula di hadapan nona untuk mencari kau walau sampai di ujung langit pun. Giyok Lan yang melihat sikap Xiaoling amat tegang hati bergolak keras dalam hati segera tahu kalau antara nona itu dengan Xiaoling pasti mempunyai hubungan yang luar biasa karena itu ia berdiri di samping tidak buka suara. Perasaan hati Xiaoling yang bergolak perlahan-lahan dapat ditenangkan kembali ujarnya lambat-lambat siapakah nama nona gak itu? Lelaki berbaju hitam itu berpikir sebentar kemudian menggeleng walaupun nona gak pernah menolong nyawa kami sekalian, tapi ia selalu tidak pernah menggunakan siapakah namanya bagaimanakah bentuk badan serta wajah nona tersebut? Besak Xiaoling lebih jauh mendadak dalam hatinya timbul perasaan curiga. Lelaki itu termenung lalu jawabnya, seorang nona yang masih muda berwajah kasar tidak berdandan tapi memiliki kecantikan wajah yang luar biasa. Chai Hei merasa dia adalah seorang nona yang amat cantik sekali, hanya saja karena aku tidak memperhatikannya terlalu teliti maka sulit untuk membicarakan bagian-bagian mana yang berbeda. Kapan dan dimanakah kalian berjumpa dengan nona gak? Di atas Gunung Toa Pasan, Gunung Toa Pasan bersambungan sepanjang ribuan li, pikir Xiaoling dalam hati, siapa tahu kalian ditolong olehnya di bagian Gunung Toa Pasan yang sebelah mana. HMMM ucapan ini sungguh mencurigakan hati. Walaupun dalam hati berpikir demikian, mulutnya tetap membungkam setelah termenung beberapa saat kembali lelaki itu menyambung kata-katanya. Waktu itu senja hari sudah tiba kami sekalian salah memasuki daerah teralarang orang lain dan kena ditawan kemudian dikurung di atas sebuah puncak yang tinggi menembusi awan angin taupan bertiup bagaikan sebilah pisau dan dinginnya bukan kepalang. Kalau orang biasa mungkin tidak sampai 2-3 jam sudah akan mati kedinginan sekalipun seseorang memiliki kepandaian silat lumayan pun tidak akan bertahan seberapa lama pada saat kami hampir menemui ajalnya itulah mendadak nona gak muncul. Tiba-tiba hati siauling agak bergerak pikirnya, senjata yang digunakan nci gak ku adalah sebilah pedang lemas yang jarang sekali ditemui dalam dunia persilatan kalau ia pernah berjumpa dengan nci gak tentu tahu pula akan senjata ini dengan cepat ia bertanya senjata apakah yang digunakan nona gak? Tidak membawa senjata aku sendiri pun tidak tahu ia menggunakan senjata apa untuk melepaskan otot 2 kerbau yang digunakan untuk membelenggu badan kita dan menolong nyawa kami dari maut setelah memberi petunjuk jalan buat kami untuk turun gunung dan titip sepucuk surat kepada kami ia segera melayang pergi. HMMM dengus jalan dingin Kalau nona gak sendiri pun tak ada urusan di atas gunung toap pasan mengapa ia tidak suka turun gunung sendiri untuk mencari siangkong kami? Soal ini aku sendiri pun tidak tahu ia di sana punya urusan atau tidak kenapa siyaup tai hiap tidak mau periksa di dalam surat tersebut. Nona itu berkata bahwa semua urusan sudah ia tulis dalam surat tersebut dan sudah lama surat ini dipersiapkan hanya menunggu kesempatan saja untuk dititipkan seseorang, aku rasa apa yang ditulis dalam surat itu tentu sangat cermat. Mendadak giyoklan membuat api dan menyulut lentera yang ada di depan meja sembahyangan dengan demikian suasana pun jadi terang benderang baik kami tak akan takut menyulut lampu sehingga kena dijebak oleh siasat. Kalian lagi nona harap berlega hati apa yang chai hai ucapkan adalah kata dua sejujurnya siangkong bukalah sampul surat itu dan kita baka isinya jangan sampai kena ditipu oleh mereka seru giyoklan sambi mengangkat lampu lentera itu tinggi dua siauling menurut dan merobek sampul surat tadi untuk membaca isi surat tersebut. Setelah membaca surat ini cepat datanglah ke puncak syurwi mong di atas gunung toa pasan isi surat itu singkat sekali siauling sama sekali tidak menyangka kalau isi surat itu sedemikian sederhananya dengan sekuat tenaga ia coba mengingat-ingat kembali gaya tulisan gak siauling tapi dikarenakan waktu berkumpul mereka tempo dulu sangat singkat ditambah pula usianya masih kecil. Pemuda ini sama sekali tak berhasil mengingat-ingat bagaimanakah gaya tulisan dari gak siauling yang melihat seng pemuda lama sekali membungkam sambil mencekal surat itu tak tahan segera ujarnya siangkong apa isi surat itu. Coba kau baka sendiri kata siauling sambil langsurkan surat itu ke tangan sang gadis apakah budak boleh membaca bagaikan terperanjat buru-buru gioklan berseru lirih tidak mengapa sinar metu gioklan segera dialihkan ke atas surat tersebut menanti selesai membaca ia segera berseru. Hanya sesingkat ini? Aku sendiri pun merasa agak curiga kalau mencegak yang menulis kepadaku tak akan sesingkat yang kita baka sekarang ini. Apakah aku masih ingat bagaimanakah gaya tulisan nonagak? Tidak, takut kuingat kembali. Mendadak gioklan meniup pada melampu lentera dan sekalian melancarkan serangan totokan ke atas tubuh si lelaki berbaju hitam itu ujarnya. Waktu sudah tidak pagi kita harus baik dua mengatur pernafasan dan pertanyaan lain kita tanyakan lagi besok pagi. Rasa rindu yang di alam siauling terhadap gak siauca adalah bersungguh dua walaupun ia merasa curiga dengan isi surat yang amat singkat itu tapi di hati ia berharap apa yang ditulis ini adalah berasal dari encigaknya. Rasa rindu yang menebal membuat di dalam benaknya timbul suatu alasan menurut pikirannya sendiri guna menjelaskan singkatnya isi surat itu pikirnya. Mungkin sekali sewaktu encigak menulis surat ini ia sama sekali tidak menduga kalau surat ini benar dua dapat terjatuh ke tanganku. Kemungkinan sekali ia telah menulis beratus-ratus pucuk surat pendek macam ini yang diserahkan kepada beratus dua orang pula untuk mencari aku. Lebih banyak menulis sepucuk surat berarti lebih banyak satu orang yang mencari aku dengan demikian kesempatan lebih banyak satu bagian untuk menemukan diriku. Sekalipun surat ini semisalnya terjatuh ke tangan orang lain pun tidak mengapa karena ia bisa bersembunyi di tempat kegelapan sambil mengawasi orang yang datang memenuhi janji asal bukan aku sudah tentu ia tak akan munculkan diri untuk bertemu. Makin dipikir ia merasa alasan ini semakin tepat niat untuk memenuhi janji pun segera muncul dalam hatinya. Malam semakin kelam kabut tebal makin mengumpul suasana di luar kuil kecil itu gelap gulita tak kelihatan sesuatu apapun. Dari luar kuil tiada hentinya terdengar suara ringkikan kuda, tentu kuda dua ketiga orang itu belum berlalu dan masih berdiri di sekitar kuil kecil tadi. Xiao Ling yang terus merindukan enci igaknya selama ini tak sanggup menenangkan hatinya, banyak persoalan memenuhi seluruh benak. Mendadak terdengar suara pembicaraan manusia berkumandang datang dari tempat kejauhan suara itu masih berada sangat jauh sekali. Kendati dapat diberdakan suara itu adalah suara pembicaraan manusia tapi susah untuk memberdakan apa yang sedang mereka bicarakan. Giyok Lan segera berbisik lirih kepada diri Xiao Ling, pada hari dua biasa asal-lusul seorang jago bulim memasuki daerah kekuasaan seratus li di sekitar perkampungan Pek Hoa San Chung. Dari pihak mereka segera akan muncul pengintai yang menggunakan burung merpati memberitakan kemunculannya orang ini ke dalam perkampungan, setiap kali sebelum kentongan ketiga tengah malam setiap gerak-gerik serta apa yang ditakutkan jago bulim telah diketahui orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung dengan cermat. Ata-a-a-a-ada kejadian semacam ini? Seru Xiao Ling sangat terkejut. Mendadak teringat olehnya akan perbuatan jenbok hang yang menyelundupkan metu duanya ke dalam semua partai serta perguruan besar untuk mengawasi seluruh gerak-gerik partai besar itu urusan yang demikian sulit pun mereka bisa lakukan dengan cermat apalagi menyebarkan metu dua di sekeliling ratusan li dari perkampungan Pek Hoa San Chung makin gampang lagi berbuat demikian. Karena itu semua gerak-gerik dari jago bulim yang ada di sekeliling tempai ini dapat diketahui jenbok hang dengan sangat jelas kata giolan lebih lanjut. Mungkin ia punya rencana tentu kali ini tidak ambil guberis terhadap kita. Pada saat ini jago bulim yang berkumpul di sekitar tempat ini berjumlah sangat banyak dan setiap orang merupakan jago-jago berkepandayan tinggi. Metu dua pihak jenbok hang berjumlah besar rasanya tak akan sanggup mengawasi gerak-gerik semua orang oleh karena itu untuk sementara kita pura-pura tidak tahu sehingga tidak sampai membuka rahasia pihak kita. Pendapat budak mulain dengan pendapat siang kong kata gioklan aku rasa jenbok hang tentu mempunyai rencana lain menurut peraturan pada hari dua biasa. Kalau dalam tiga hari orang itu belum meninggalkan tempat sekitar sini maka jenbok hang tentu akan mengiring orang untuk membinasakan jago tersebut. Dari luar terdengar suara manusia itu makin lama makin dekat sehingga suara langkah kaki kedengaran semakin jelas. Bagaimana kalau kita masuk dan beristirahat di dalam kuil terdengar salah seorang di antaranya berkata. Aduh celaka, seru siauling di dalam hati. Kuil ini luasnya hanya sebesar sebuah kamar kalau dimasuki orang sebegini banyak mana cukup terdengar kawan itu berkata berat. Tidak usah. Kita tak perlu masuk lagi, di sebelah depan sana ada beberapa gubuk tempat tinggal pecu kita, Lebih baik Chai Hei menyambangi pecu terlebih dulu. Entah siapakah orang ini dan berasal dari partai mana kembali siauling berpikir dalam hatinya, Mengapa pecu-nya pun datang sendiri ke tempat macam ini? Orang yang pertama bicara tadi tidak bersuara lagi mereka percepat langkahnya ke depan. Suara langkah kaki makin lama semakin jauh dan akhirnya lenyap tak berbekas SSST, Agaknya daerah di sekitar tempat ini merupakan daerah penting yang sering dilalui manusia bisik siauling kepada Giyoklan. Kita tak boleh terlalu lama berdiam di sini. Sebelum hari terang tanah kita harus cepat-cepat berlalu dengan membawa serta ketiga orang itu. Baik Buddha akan membuka jalan Nci Kiamlan harap menjaga ketiga orang itu. Kalau mereka sengaja mempersulit kita dan tak mau berjalan atau mencari gara dua lebih baik kita bunuh dulu mereka satu persatu. Agaknya daerah ini sengaja mengucapkan kata dua tersebut agar ketiga orang itu ikut mendengar. Karena nada ucapan sangat tinggi dan keras, perlu kita bebaskan jalan darah mereka yang tertotok tanya siauling. Padahal ucapan ini tak ada artinya, karena sembari berkata tangan kanannya sudah bergerak membebaskan jalan darah ketiga orang itu. Siangkong totok jalan darah di sepasang lengannya agar mereka tidak bertenaga untuk melancarkan serangan bokongan seru Giyoklan kembali. Karena Giyoklan adalah seorang gadis yang cerdik tanpa terasa apa yang ia ucapkan mempunyai pengaruh yang sangat besar siauling benar dua menurut dan menotok jalan darah di lengan ketiga orang gitu setelah membebaskan jalan darah di badan mereka. Lebih baik kalian bertiga jangan berniat lari sehingga memaksa kami harus turun tangan melukai kalian ujar Giyomlan kepada ketiga orang itu. Dengan Giyoklan sebagai pembuka jalan mereka meninggalkan kuil kecil itu siauling berada di belakang Giyoklan sedang kiemlan berjalan di paling belakang mengawasi gerak-gerak ketiga orang itu. Malam yang gelap mulai luntur muncullah cahaya keperakduaan di ufuk sebelah timur tapi kabut putih masih menebal menghalangi pandangan mata. Agaknya Giyomlan sangat mengenali daerah di sekeliling tempat ini tanpa mengucapkan sepatah katapun dengan kepala tertunduk ia berjalan ke depan. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian sampailah mereka di depan sebuah gubuk yang dikelilingi oleh tumbuhan bambu. Waktu itu cuaca sudah terang tanah, pemandangan di sekeliling tempat itu dapat dilihat dengan nyata tampak bangunan gubuk itu sangat bersih di antara tumbuhan bambu banyak terdapat bunga beraneka warna, kerbau kambing tersebar di tanah rumput menambah semaraknya pemandangan. Giyomlan berjalan ke depan menggoyang-goyangkan pintu pagar teriaknya menyapa, adakah orang di dalam? Tampak sepasang pintu gubuk terbuka disusul munculnya seorang lelaki berbaju hitam berjalan keluar dengan langkah lebar. Siapa tegurnya keras aku cepat buka pintu. Lelaki berbaju hitam itu membuka pintu pagar begitu menjumpai Giyomlan dengan cepat ia jatuhkan diri berlutut, Oh-oh-oh, kiranya Nona Giyomlan, hamba tidak tahu kehadiran Nona sehingga tak dapat menyambut dari jauh. Sudah, sudahlah, tak usah banyak ada cepat kembali ke dalam kamar seru gadis itu seraya ulapkan tangannya. Lelaki itu menengok sekejap wajah siauling sekalian kemudian buru-buru menjura. Cui silahkan masuk. Giyomlan si gadis cilik ini tak boleh dipandang enteng pikir siauling setelah menjumpai kejadian itu. Agaknya ia sudah mempunyai persiapan yang matang di mana saja sudah diatur jalan mundur, sembari berpikir ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Buru-buru lelaki berbaju hitam itu menutup pintu pagar dan mempersilahkan siauling sekalian masuk ke dalam ruangan gubuk. Disitulah lelaki ini kembali jatuhkan diri berlutut kembali untuk menjalankah penghormatan besar terhadap Giyoklan. Dengan cepat sang gadis menghindar sembari bimbing orang itu bangun. Kau tak usah banyak ada lagi perut kami sangat lapar adakah makanan di sini? Hamba segera siapkan santapan buat Cui sekalian harap Nona tunggu sebentar. Buru-buru orang itu berlalu dengan alis melentik tanya Kiemlan kehranan, EEEEI, bagaimana kau bisa kenal dengan orang ini? Giyoklan segera tersenyum misterius. Aku pernah melepaskan budi pertolongan kepadanya, tidak ku sangka pada saat ini ternyata mempunyai guna yang besar sekali. Mendengar kere gadis itu berkata Kiemlan tahu ia tidak suka bicara terus terang berhubung ada orang luar di sana karenanya ia pun tidak mendesak lebih jauh. Mendadak si orang yang berusia agak lanjut mendehem berat dan berseru kalian membawa kami bertiga datang kemari entah ada maksud apa. EEEEI ucapan orang ini sedikit pun tidak salah seru siauling di hati apa gunanya membawa mereka datang kemari? Seharusnya aku mencari satu kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi dikarenakan ia sendiri pun tidak berhasil memperoleh kere yang tepat maka pemuda ini berpaling ke arah Giyoklan. Apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga orang itu tanyanya? Apakah siangkong sudah dapat membedakan palsu serta aslinya surat tersebut? Belum aku tak berhasil membedakannya sahut siauling menggeleng apalagi di dalam surat itu Hanya berisikan beberapa patah kata yang sangat singkat bukan saja tidak mengungkap peristiwa tempo dulu juga Tak ada nama yang tercantum Kasuruh aku secara bagaimana membedakannya? Apa kau tidak kenal dengan gaya tulisan nonaga? Eh oh, tak bisa ku bedakan terdengar si orang tua itu berkata kembali. Lola berani angkat sumpah dihadapan Tian bahwa surat ini benar dua tulisan nonaga yang dititipkan kepada kami untuk disampaikan kepada Siaw Tai Hiap setelah kami terjun kembali ke dunia persilatan dan mencari berita kesana kemari Barulah kami ketahui bahwa Siaw Ling sebetulnya adalah seorang pendekar yang mempunyai nama tersohor Tapi jejak Siaw Tai Hiap bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya Kita lari kesana kemari beberapa waktu lamanya belum juga berhasil menjumpai Siaw Tai Hiap Beruntung kali ini berhasil kita jumpa siapa sangka justru timbul kesalahpahaman antara kita Eh hmm, kalau ditinjau dari ucapan mereka agaknya surat ini bukan suatu surat palsu Lebih baik kita lepaskan saja orang ini kata Siaw Ling kemudian Pada saat ini di kota Kuichi banyak berkumpul para jago-jago bulim baik dari kalangan lurus dan dari kalangan agan Sesat kata Gio Klan dengan penuh keseriusan satu kali kita salah melangkah menyesal pun tak berguna Kalau lolat tinjau nada ucapan Nona agaknya kau ada maksud membinasakan kami untuk melenyapkan bencana di kemudian hari seru kakek tua itu tiba-tiba Kalau pada beberapa bulan berselang tak usahkah sadarkan jangan harap bisa hidup sampai sekarang kini aku bikinkan suatu perhitungan yang masak bagimu bertiga Aia tanda seru melihat kekukuhan hati sang gadis si kakek tua itu menghela napas panjang Tidak ku sangka perbuatan kami yang bermaksud baik karena mendapat titipan orang berakhir dengan keadaan menenaskan Mendadak Siaw Ling bangun berdiri tangan kanannya bergerak berulang kali mebebaskan jalan darah ketiga orang itu yang tertotok Ujarnya kalau apa yang kalian bertiga ucapkan adalah kata dua sejujurnya aku Siaw Ling mengucapkan banyak terima kasih dan bila kita berjumpa lagi di kemudian hari pasti akan ku balas budi ini Tapi kalau ucapan kalian bertiga adalah kata dua bohong belaka aku harap kalian bertiga berlalu dari sini Si lelaki berbaju hitam itu memperhatikan Siaw Ling beberapa saat lamanya kemudian berkata Apa yang kami ucapkan adalah kata dua sejujurnya kalau Siaw Tai Hiap tidak percaya aku pun tak bisa banyak berbuat Setelah putar badan dengan langkah lebar ketiga orang itu berlalu dari dalam rumah gubuk Giyok Lan yang melihat Siaw Ling ambil keputusan untuk melepaskan ketiga orang itu kendati dalam hati merasa tidak puas Ia pun tidak berani turun tangan mencegah segera ujarnya dengan nada berat Kalau ada orang yang menanyakan jejak kami bertiga lebih baik kalian jangan bocorkan rahasia ini Agaknya ketiga orang itu merasa agak mendongkol, mulut mereka tetap membungkam dan segera berlalu Sembari memandang bayangan tunggung ketiga orang gitu lenyap dari pandangan Siaw Ling menghela nafas panjang A-a-a-a-ai, kini dalam hatiku ada dua keinginan, katanya lirih Setelah menolong Elo Oya serta Hu Jien, kau hendak pergi menjumpa nonagak sambung Giyok Lan Sedikit pun tidak salah